Intro Tes tes, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan menuruti requestan terbesar dari kalian Yakni memodifikasi bis rumah trans Sultan Gresik Nah, jadi di video kali ini saya akan motif si Sultan Gresik Sembuis mungkin, sekeren mungkin, serame mungkin, semeriah mungkin Oke, penasarin gimana keseruan video modifikasi kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Cekipron Nah, oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan memodifikasi bis rumah trans dengan julukan Sultan Gresik Dan kali ini saya akan memodifikasi di bengkel yang lokasinya ada di sini ya Ada di Bekasi Timur Oke, yuk langsung aja kita just ke perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga nggak ada shattering ya Amin Oke, ini kita mulai beranjak meninggalkan warung pinggir jalan Yang ada di daerah Kalimalang, Bekasi Timur ya Kalau di Relive, tempat saya bermula tadi Itu biasanya dijadikan tempat pencucian kendaraan besar ya Kayak truck atau bis Dan kalau di Relive, saya sering banget ngeliat di Suburjaya Sebagai bis AJK alias antarjemput karyawan PT Kau Indonesia Itu nyuci bisnya di tempat yang tadi lor ya Jadi emang kalau di Relive itu dijadikan tempat pencucian kendaraan besar Kayak truck, terus bis ya Entah itu bis akap atau bis pariwisanta Tapi saya seringnya ngeliat di Suburjaya itu ya Yang apa namanya AJK PT Kau Indonesia Oke, ini kita udah sampai di perempatan Apa namanya? Bekasi Timur alias bulak kapal Kita langsung aja sein kanan di sini ya Dan berhubung trafiknya enggak saya Oh, pas banget Tadi saya pengen bilang Berhubung trafiknya enggak saya aktifin Jadi kita terabas aja lampu merahnya Eh, ternyata Lampunya langsung tadi ya Udah kuning Habis itu hijau Alhamdulillah ya Oh iya, by the way Video kali ini merupakan video request-an yang cukup banyak kalian minta ya Jadi setelah saya hitung-hitung Itu ternyata ada sekitar 13 atau 14 orang Yang meminta saya untuk memodifikasi bis rumah Transultan Gresik Dan yaudah, berhubung saya punya modnya, punya livery-nya Dan yang request juga udah lebih dari 5 orang Akhirnya saya buatkan videonya ya Kali ini saya akan memodifikasi bis rumah Transultan Gresik PO asal Gresik Jawa Timur ya Sesuai dengan julukannya Sultan Gresik Dan buat kalian yang mau request untuk konten modifikasi boleh Kalian komen aja di kolom komentar Nanti kalau, apa namanya Request-annya udah lebih dari 5 orang Nanti baru saya buatkan videonya ya Kalau di bawah 5 orang, mohon maaf Belum bisa saya buatkan videonya Nah ini di perempatan ini kita belok kiri ya Kalau belok kanan kalian akan ngarah ke rumah saya ya Di Tambun Nah kali ini saya akan modif di bengkel yang lokasinya ada di sebelah kiri ini ya Saya juga udah jarang banget modif bis di bengkel Eropa kayak gini ya Terakhir modif bis di bengkel yang kayak gini Waktu di video modifikasi GHTS Batman ya GHTS berapa? 074 ya kalau gak salah Nah ini kita lulusin Hop Oke Nah seperti biasa sebelum masuk ke mana namanya? Sebelum kita masuk ke bengkelnya Saya mau masih lihat dulu untuk penampilan terkini dari bis rumah Transultan Gresik Nah ini untuk bagian belakangnya ya Masih standar ting-ting Nanti saya ganti mufflernya dengan yang model trapezium Kalau yang sekarang kan masih yang model bulat ya Terus untuk tampak sampingnya seperti ini Nah ini ban belakangnya Bannya depan belakang pakai ban Yokohama Tapi untuk velok belakang saya kasih warna hitam Yang depannya glossy ya original RK8 By the way ini kayaknya bisnya dibeli dari PO Suburjaya ya Ini liverynya Suburjaya banget Cuma ditambahin tulisan rumah Trans Tapi kurang paham sih ini belinya 0KM atau gimana ya Nah untuk tampak depan seperti ini Untuk tampak depan sih gak bisa dibilang polos ya ini Udah banyak banget stiker Ini ada julukannya Sultan Gresik Slowbacur Ada tulisan Jepun ya Terus disini ada stiker yang tulisannya Mas Boy Style Dan di sebelah kiri ini juga ada catara harimau ya Jadi untuk tampak depannya udah lumayan rame Tapi belum ada aksesorisnya Kalau gitu langsung aja kita masuk ke bengkel Untuk pasang aksesoris sebanyak mungkin Oke capcus Nah oke sekarang saya sudah masuk ke bengkel Dan sebelum saya mulai modifikasinya Saya mau minta maaf dulu apabila nanti Hasil modifikasi yang saya lakukan terhadap si Sultan Gresik ini Tidak mirip atau bahkan jauh dari kata mirip ya Sekali lagi ini cuma game ya Cuma game Euro Truck Simulator 2 Gak usah terlalu dibawa serius Santai aja yang penting kalian enjoy sama Konten modifikasi yang saya buat Oke Kalau gitu langsung aja kita mulai Untuk yang pertama saya mau pasang aksesoris pipa stainless atau pipa besi Saya ambil aksesoris ini dari aksesoris buatan Mas Ahmad Alvin ya Kita pake yang versi 1 yang hanya ada di bagian tengah Terus saya mau lanjut dulu untuk Apa namanya Proses penggantian atau pengupgradean kaki-kaki ya Ini kan masih pake bahan Yokohama Saya mau ganti ke ban yang lebih keren yakni dry stone dweller Nah untuk velgnya ini pake Hino RK Glossy Kita ganti ke Hino RK Matte dan kita warnain hitam Bonggol rodanya kita warnain hitam Begitu pula dengan bautnya kita warnain hitam Nah sekarang kita pakein ring donat Hino yang warnanya kuning Mana ring Hino Matte Coba Oh ini ya Ring Hino Matte Kita ganti warna kuning Nah Ini kuning-kuningnya kurang ya Sebentar Nah ini saya pasangin ini aja lah ya Biar Apa namanya Gampang nanti Oke Yang depan udah Sekarang kita ke bagian belakang Bannya juga kita ganti dengan Dry stone dweller Untuk velgnya Ganti ke Hino RK Glossy aja ya Biar gak gelap-gelap banget Ininya kita pasangin dudukan dop Terus ininya gak apa-apa Bonggolnya kuning Dan untuk Apa namanya Wheel dop belakang Kita pake yang lollipop ya Mana lollipop nih Tunggu-tunggu Nah ini lollipop Dan kita pasang warna kuning Nah jadi kayak gini ya Oke untuk sektor kaki-kaki udah selesai Sekarang kita lanjut Untuk memasang lampu custom dulu ya Kita pake yang headlamp custom 2 Terus untuk case lensanya Saya gak dapet referensi sih Tapi saya pengen pasang warna kuning aja ya Biar senada dengan Warna ring, velg Dan juga Aksesori sticker yang lain ya Ini pake case lensa warna kuning Terus untuk lensanya Pake warna merah Setau saya ya Lensanya pake yang versi 1 Nah kayak gini Terus untuk Apa namanya Ring lensanya Kita pake yang putih kali ya Nah putih kayak gini Terus untuk kumisnya Kita pake kumis standar Kalau di relive sih Di bagian kumisnya ini Ada tulisan Sultan Gresik ya Tapi karena Ya sebenernya bisa saya custom ya Ada caranya Cuma saya males Jadi yaudah Kita pake yang kumis standar aja ya Untuk LED alis atas bawah tengahnya Kita pake yang RGB Strobe ya LED alis bawahnya yang ini Terus tengahnya yang ini Atasnya yang ini Nah jangan lupa Eh kok dihilangin sih Yang kumisnya juga ya LED kumis RGB Coba kita nyalain Nah ini bener Sekarang kita lanjut Untuk pasang Nah ini ya Saya mau ganti Lensa fog lampnya Kita pake Jetbus 3% running deh Boleh ya Nah ini kita ganti Dengan fog lamp 1 Coba nyalain dulu Nah ini bener Terus disininya Bisa kita pakein LED ya ya gak sih Coba nyalain dulu Pokok gak ada Eh bukan LED Eh harusnya bener Tau ini ada Tapi kok gak ada ya Oh LED iniannya ya Iya lor nih Jadi agak warna merah sedikit Udah gak usah lah ya Kita pake yang lensanya aja Saya cuma mau ngambil lensanya doang Oke sekarang kita lanjut Pasang strobo Nah untuk strobonya ini Si Sultan Gresik Ada 5 tumpuk ya 2 di bagian bawah Sama 3 di bagian atas Untuk yang paling bawah Saya mau pasang yang RGB Model Kayak gimana ya Tunggu coba ini Ah jangan yang ini lor Yang ini kali ya Nah ini boleh Terus Yang Eh Allah Yang tingkatan keduanya Kita pasangin strobo wave Wave nomor 2 Terus Kalau di tingkatan ketiga Ini kalau di relive Si pakenya running text ya Tapi karena saya gak ada running text Kita ganti aja dengan Strobo patual yang ada di tengah ya Anggaplah ini running text ya Hehehe Nah terus yang disini Di bawah tulisan Sultan Gresik Kita pakein strobo RGB Tapi yang modelnya kayak gini ya Eh bukan Yang ini Nah ya agak kalem Terus di paling atas Kita pakein yang Versi 3 Nah di atas tulisan Sultan Gresiknya Pake yang wave lagi Tapi pakenya yang wave Versi 1 ya Kalau yang ini versi berapa Tunggu tunggu Biar gak sama Oh ya bener ya Ini versi 2 Ini versi 1 Jadi untuk total strobo nya Ini ada 5 tumpuk Ditambah sama 1 Apa namanya 1 strobo patual ya Oke sekarang kita lanjut Untuk pasang Aksesoris inti Untuk aksesoris intinya Seperti biasa Saya ambil Punyanya Mas Ahmad Alvin ya Untuk winglet nya Oh ya Sebenernya Untuk aksesoris yang tertempel Di Bis rumah Trans Sultan Gresik Ini semuanya Berwarna gold ya Tapi berhubung di Aksesoris mas Eva ini Gak ada yang warna gold Saya pake warna yang Mendekati gold aja Yakni warna kuning ya Kalau dirilasi Semuanya itu warna gold Baik itu winglet Hydraulic Toe hook Fizz Segala macem Warnanya gold ya Tapi karena gak ada Yaudah kita pake Yang warna kuning aja ya Kita pake winglet Nomor 5 ya Eh bukan Mana kuning 6 Loh Eh mana nih Tunggu 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 Jarang pake warna kuning lor 2 apa Oh 2 Oke oke ya Terus pakein Hydraulic nya Warna kuning juga ya Biar senada Dengan warna Winglet Dan aksesoris yang lain Nah ini kuning Terus yang depannya juga Kuning Mana kuning 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 Tapi bukan yang ngambang Di kali ya ini Nah ini udah Terus kita pasang Visei disini Visei nya hanya ada di sebelah kanan Ada gak Nah ini kanan Terus di bagian topi nya Ada di bagian Kiri ya Jadi Di Visei bawah Sebelah kanan Visei atas Sebelah kiri Terus kita lanjut Pasang Tauhuk ya Pasangnya yang model Bulet aja Yang ini kalau gak salah Nah ini Terus Sebenernya kalau di Relive disini Ini tuh ada Hydraulic ya Yang modelnya kayak gini nih Nah kayak gini Tapi sayangnya Untuk Di game ETS2 Ini hidraulic yang Seperti ini Hanya Compatible sama Bumper Jetbus 3 Yang generasi 2 ya Untuk yang generasi Visei ini gak support Jadi ini gak nempel Lur ya Jadi daripada Gak pas Mending gak usah Saya pasang sekalian ya By the way Kelupaan Masang winglet tengah Ada winglet tengahnya ya Warnanya itu Apa namanya Hitam Carbon Ada gak ya Kayak hitam gak ada deh Eh hitam ada Nah ini hitam ya Gak begitu keliatan Tapi lur Iya Yaudah kita ganti Ke warna kuning aja ya Mana kuning Nah Ini biar senada Semua nih Eh tapi emang ini kuning ya Bukan ini ijo stabilo Tunggu 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 Oh enggak deh Bener yang tadi kuning Ini baru ijo stabilo Mas Andro Oke oke sorry Nah Untuk bagian depan Udah selesai semua Kita lanjut Ke bagian mana ya Kalau di relive sih Gak pake scotlet Di bagian belakang Gak ada Oh ini winglet Kita pasangin winglet belakang Warnanya kuning juga ya Winglet nomor Yo nomor berapa Dua Dua Nah ini bener ya Nomor dua Oke sekarang Udah selesai Kita lanjut Pasang aksesoris interior Masih menggunakan Aksesoris Buatan Mas Fatu Aziz Untuk Disini saya mau pakein Boneka Boneka Pokemon Kalau di relive sih Bukan Pokemon Lur bonekanya tuh Kalau di relive Boneka beruang Tapi warna kuning Apa namanya Kartun apa ya Boneka kuning itu loh Eh beruang warna kuning Winnie the Pooh Ya Winnie the Pooh Tapi karena disini Gak ada Winnie the Pooh Jadi saya pakein boneka Pokemon aja ya Kan sama-sama warna kuning Terus Kita pakein kain dashboard Yang warna kuning Ada gak tapi ya Tunggu-tunggu Takutnya gak ada lor Ini putih Warnanya kuning ya Hijau Oh ini Ada nih ya Ternyata kuning Alhamdulillah Oke Terus Saya mau improve Pasang talang air kali ya Warna kuning juga Kayaknya ada deh Biar Full warna Ah ini ya Full warna kuning Mantep nih Terus Apalagi ya Untuk di bagian depan Udah belakang gak ada Oke sekarang Kita lanjut Pasang LED Inti ya Untuk LED intinya Ini saya ambil Atau Pakai buatan Mas Ahmad Alvin ya Untuk lampkulnya Setau saya Warna ungu ya Si Sultan Gersik ini Pake warna ungu Full depan Tengah belakang Lampkul depannya Ungu Tengahnya ungu Terus Belakangnya Ungu Nah terus Kita pakein Kepet senja Yang Setau saya RGB ya Warnanya Ini RGB Kita pasang Di seluruh bagian Kepet ya Baik depan Maupun Belakang Oke ini Udah saya pasang Semua Kepet senjanya Tapi mau saya Lihat dulu Karena biasanya Saya salah pasang Lur ya Posisinya Enggak pas Oke yang sebelah kanan Aman Sip Sekarang kita Lanjut lagi Buat pasang Blitz ya Disini mau saya pasangin Blitz Seperti biasa Pasti saya melakukan Improvisasi ya Kalau enggak Improve tuh Kayak enggak enak aja Gitu kan Monoton Nah ini kita pake Blitz versi 2 Terus Disini mau saya pasangin LED spoiler custom Yang versi 3 Disininya juga Kita pakein LED cup mesin custom Yang versi 3 Terus kita pasangin LED Send Genit Kalau di relive Pake send Genit ya Terus Oh ini belum Selendang Kita pakein Selendang belakang Warna putih Enggak ada warna kuning Sayangnya Kalau ada warna kuning Keren Biar senada semua Terus yang Oh ini belum saya ganti Selendangnya Tunggu tunggu Kita pake yang Ini Nah biar bolong ya Biar kita bisa pasangin Selendang disini ya Selendang Lampu selendang custom Sorry Lampu selendang Jetbus 3 Plus Putih Mana putih Oh kok enggak ada Oh masih kebawah lagi Sorry sorry Mau saya agak-agak error Putih versi 2 Nah Terus untuk yang di bagian sini Kan bolong Kita pasangin Garnish Voyager Yang default aja ya Yang warnanya krum Nah ini Terus Apalagi ya Oh ini belum saya pasang ya Apa namanya Aksen krum Nah ini krum face Nah terus Spion juga belum ya Nah spion belum Oke Selesai sudah Berarti ini harusnya Udah sih ya Strobo nya udah aman Boneka Kayak dashboard Lampu custom Winglet Tolang air Sektor kaki-kaki aman Belakangnya juga Oh belum lor ternyata Sorry sorry Belakangnya belum aman Belum dipasangin LED Cup mesin masandro Ya lupa sorry Nah untuk di bagian Sebenernya kalau di real life Si Sultan Gresik ini Pakai LED yang kekinian ya Jadi LED nya itu running Dan membentuk sebuah kalimat Tapi karena saya gak punya yang kayak gitu Kita pakai yang wave aja ya LED wave di bagian atas Ini Nah terus Di sini saya pengen pakein Bisa gak sih tengah Bisa gak coba-coba Ah ini bisa ya Ini warna biru ya Ada yang ngunggu gak ya Hijau merah RGB Kok gak ada lor Yaudah kita pake yang RGB aja Kayak gini ya Terus ini saya mau pakein Lampu send yang versi 3 Break nya juga yang versi 3 Mana Nah oke Jadi oh tunggu 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 Masih kelupaan Kepetnya belum Nah terus gini nya juga kita ganti Yang versi kayak gini Nah sip Oke ini udah aman semua ya Langsung aja kita keluar bengkel Untuk melihat hasil modifikasinya Akhirnya setelah 13 menit Saya berjibaku di bengkel Dan selesai sudah modifikasinya Sekarang kita Lihat hasil modifikasi Yang saya lakukan Terhadap si Soweltan Gresik ini ya Nah untuk bagian belakang Seperti ini Ini ada kepet Dengan tulisan Scene dan malam Disini juga saya pasangin Winglet warna kuning Di kedua sisi Mark floor nya juga udah Saya ganti dengan Model trapezium Nah terus disini Saya pasangin LED lampu send genit Tapi gak saya pasangin Scottlet ya Karena emang Di relive gak pake Scottlet Disini ada LED send yang Versi 3 Ini yang RGB Jarang-jarang saya pake Yang kayak gini ya Terus disini Ada LED wave Nanti bakal keliatan Kalau saya nyalain lampu Nah di bagian atas ini Ada LED blitz 2 titik Nanti juga bakal keliatan Kalau nyalain lampu Oke Terus untuk Tampak samping Overall Seperti ini ya Nah untuk Skin wheel dock nya Ini saya pasang yang Model lollipop Ini saya pake Skin wheel dock Buatan emas Naupal Cesta Hiban Untuk statusnya ini Free user Group wheel pack Mas mau fadil ya Nah terus disini ada Saya pasangin pipa besi Yang di bagian tengah Nah untuk Velog depan Saya pakein yang kayak gini ya Velog Hino RK Warna hitam Dan pasang ring donut Warna kuning Untuk bannya depan belakang Pake Brightstone Dweller ya Mantep Jadi untuk tampak samping Overall Seperti ini Disini juga saya pasangin Talang air ya Warna kuning Saya improve lagi Nah untuk tampak depannya Seperti ini ya Nah ini untuk Bagian V-A dan juga Lampu custom Ya ini cakep banget Disini ada Wing light dan Hydraulic warna kuning Wing light nya lengkap ya Di bagian tengah Kanan dan juga kiri Disini ada Tow hook Tapi tadi saya lupa Pasang Bukan lupa sih Apa namanya Saya gak bisa Pasang dudukan Plat number Karena slot nya Bentrok sama LED Mas Arna Alvin Nah ini untuk strobo Di bagian bawah Ada 3 tumpuk Ini ada boneka pokemon Sama kain dashboard Warna kuning Terus untuk Disini juga ada Fish A di bagian topi Dan di kaca atas Ini strobo nya Ada 3 tumpuk juga Jadi total strobo nya Ada 6 tumpuk Beserta Si strobo patwa Nah sekarang Saatnya kita ganti Ke jam Sore Biar lebih keliatan lagi L Oke jadi ini untuk Situasi di malam hari Ini untuk bagian belakang Ini belum saya nyalain LED nya Baru lampu sen aja Dan sekarang Kita coba Nyalain strobo Beserta Lampu utamanya Dalam hitungan Ketiga Satu Dua Lima Wah ini mantep ya Lampu custom nya Ini RGB strobe Alias Kedap kedip Berbun tagati warna LED fog lamp nya Saya pasangin Yang warna merah Senada dengan Apa namanya Lensa lampu utama Strobo di bawah Ada RGB UF sama Pakwal Yang atas RGB sama UF Total strobo nya Ada 6 tumpuk Terus LED Oh disini juga ada Blitz ya Saya lupa Kalau masang Blitz Oke terus Untuk lampu kolong nya Ini pakai yang Warna ungu Ya Depan belakang Tengah warna ungu Dan disini ada Kepet Kepet senja Yang RGB ya Ini Running RGB Cakep banget Terus Untuk tampak Belakang nya Seperti ini Ini posisi Nggak ngeram Kalau ngeram Akan seperti ini Nah Jadi kalau ngeram Akan seperti ini ya Meriah banget Ini lampu belakangnya Disini juga Blitz nya nyala ya Oke berarti Selesai sudah Untuk video Modifikasi Bis rumah Transultan Gersik ya Dan untuk Kalian yang Pengen Request Untuk konten Modifikasi Boleh kalian Komen aja Di kolom komentar Tapi seperti Omongan saya Yang tadi Harus minimal Ada 5 komen Yang serupa Di bawah 5 komen Mohon maaf Belum bisa Saya buatkan Dan untuk Minggu depan Kayaknya Saya akan Modifikasi Selaju prima Insomnya ya Insya Allah Kalau nggak ada Halangan dan Kendala ya Nah oke Mungkin Segini aja dulu ya Video kali ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Karena telah Menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Tinggalkan like Comment Share Dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wabarakatuh Jangan lupa Sampai jumpa ��i Terima kasih selamat menikmati